Pemirsa Aksi Green Festival yang diselenggarakan Forum Komunitas Hijau atau FKH Kota Tangerang di kompleks benua Keluran Pabuara, Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang berjalan lancar. Festival Aksi Hijau dengan tema Green Community Party ini merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Satuan Kerja, Penataan Bangunan, dan Lingkungan Banten. Berikut advertorial yang menjadi informasi terakhir Halo Banten malam hari ini. Saya Nina Rostiana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Aksi Green Festival yang diselenggarakan Forum Komunitas Hijau atau FKH Kota Tangerang di kompleks benua Kelurahan Pabuara, Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang pada Sabtu 3 Desember berjalan lancar. Festival Aksi Hijau dengan tema Green Community Party ini merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPERA, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Satuan Kerja atau Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan atau PBL Banten. Dalam kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Tangerang, Sah Rudin, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang, bersama unsur Muspeda Kota Tangerang, serta Kepala Satker PBL Banten Sukseno beserta jajarannya. Kegiatan tersebut juga diisi perlombaan fashion show dari bahan daur ulang sampah, tingkat sekolah dasar dan lomba, presentase pengolahan sampah atipal, instalasi pengolahan air limbah, tingkat SMA, serta aksi penanaman pohon oleh Wakil Wali Kota bersama unsur Musida dan Kepala Satker PBL Banten Sukseno. Ketua Panitia Penyelenggaraan yang juga pengurus Forum Komunitas Hijau Kota Tangerang, Andi Kahwirawan, mengatakan, Kota Tangerang dapat mempunyai taman-taman hijau. Itu juga menjadi dasar dibentuknya Forum Komunitas Hijau di Kota Tangerang. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai pentingnya kepeduluan kota terhadap lingkungan. Acara Forum Komunitas Hijau hari ini. Alhamdulillah hari ini, pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016, kami sudah berhasil menyelenggarakan kegiatan Festival Aksi Hijau. Nah, Festival Aksi Hijau di sini adalah amanat dari Kota Tangerang, yang merupakan kota industri, selaras pembangunannya dengan alam. Kepala Satker PBL Provinsi Banten Sukseno dalam sambutannya mengatakan, Festival Aksi Hijau dengan tema Green Community Party merupakan rangkaian dari Program Pengembangan Kota Hijau atau P2KH yang digagas oleh Kementerian Pupera bekerjasama dengan pemerintah kota dan kabupaten melalui perwujudan 30% dari wilayah kota. Kabupaten sebagai RTH Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah Pusat diwakil oleh Kementerian PUPR beserta bekerjasama dengan pemerintah kota kabupaten untuk mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik dan perwujudan 8 atribut kota hijau sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mendukung perwujudan 30% dari wilayah kota sebagai RTH. Dalam kesempatan itu, Sukseno juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota Tangerang yang sudah mendukung kegiatan tersebut. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang Sahrudin mengaku bangga dan senang dengan program dari Kementerian PUPR yang konsen terhadap kota hijau. Menurutnya, pertumbuhan kota yang begitu cepat berimplikasi terhadap timbulnya berbagai persoalan perkotaan seperti banjir, kesenjangan sosial, dan berkurangnya luasan ruang terbuka hijau serta tingginya tingkat urbanisasi sehingga menurunkan kemampuan itu saat ini sekitar 52,03 penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan diperkirakan akan meningkat menjadi kurang lebih 68% pada tahun 2025. Permasalahan perkotaan semakin berat karena hadirnya fenomena perubahan iklim sehingga kota menjadi tidak nyaman untuk ditinggali. Dalam upaya memberikan kenyamanan dan lingkungan sehat bagi warga kota konsep kota hijau dapat menjadi solusi bagi pelaku pembangunan kota hijau sedang dicanangkan di seluruh dunia agar masing-masing kota memberi kontribusi terhadap penurunan emisi karbon untuk penurunan permasalahan global. Kota hijau merupakan simbol kedekatan alam dengan pembangunan. Karakteristik dan kerentanan alam menjadi dasar terhadap konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Dijelaskan Sahruddin dalam rangka memberikan upaya kenyamanan dan lingkungan sehat bagi warga kota konsep kota hijau menjadi solusi bagi pelaku pembangunan kota. Kota hijau merupakan simbol kedekatan alam dengan pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan yang berintegrasi menjadi sangat penting untuk mencapai RTH 30% karena kota hijau di kota Tangerang saat ini baru mencapai 21%. Kota hijau merupakan simbol kebijakan yang kita lakukan itu dalam bentuk edukasi pembinan kepasarakat semuanya untuk meningkatkan kesadaran. Sekarang teman-teman komunitas yang hadir di sini juga sebenarnya untuk membangun kesadaran mereka dan untuk kepentingan bersama untuk kita semuanya bisa kita manfaat dengan sebaik-baiknya termasuk program program pemerintah apapun yang dibangun itu seutuhnya untuk masyarakat sehingga mereka bisa dapat memanfaatkan apapun yang fasilitas yang dibangun. Kota hijau ini sesungguhnya berkaitan dengan penataan ruang kami dari PBL Provinsi Banten di bawahnya ada PPK, PP2B yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ini bahwasannya kegiatan festival kota hijau ini salah satu komponen daripada kegiatan penghijauan itu merupakan kegiatan limpahan dari Anu Direkturat Jendera Tata Ruang sehingga kami juga masih harus banyak belajar berkaitan dengan ruang terbuka hijau berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk melakukan penghijauan mengedukasi masyarakat bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil kalau masyarakat sendiri tidak mengerti jadi kita ajak masyarakat untuk melakukan ini kita di Provinsi hanya sebagai tricur sebagai pemicu masyarakat-masyarakat sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini kira-kira gitu beginilah saat satu persatu peserta fashion show memperagakan busananya di hadapan para dewan juri busana yang berasal dari bahan bekas ini cukup menarik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati